Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang saling nasihat-menasihati dalam kebaikan. Allah telah bersumpah demi waktu, dia telah memerintahkan kepada semua umat Islam untuk saling menasihati dalam kebaikan. Menasihati kebaikan kepada orang lain adalah perkara yang mudah untuk dilakukan. Cukup dengan lidah atau tulisan, menyebarkan kebaikan, berikan nasihat yang baik, maka derajat dan kemuliaan kita akan diangkat oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut untuk memberikan nasihat baik kepada orang lain, walaupun diri sendiri belum baik, karena kalimat yang terucap kepada orang lain, sesungguhnya buat kita juga. Kita akan bertambah baik, Jangan sungkan untuk terus menasihati orang lain, walaupun orang memandang kita hina dan rendah. Allah lebih tahu segalanya tentang diri kita dan niat kita. Yakinlah Allah pasti akan menolong orang yang berbuat kebaikan, dimanapun berada. Dan nanti kita akan menuai buah hasil kita menasihati orang lain di akhirat, dengan kesenangan yang tiada tarah. Semoga kita selalu diberi kekuatan, untuk selalu menasihati orang lain dengan apa yang kita bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!